Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut Thank you Google Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan Baik untuk mempercanggap aku kita langsung diikut DKP Disini sudah disajikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya minimnya P botol Soal-soal ada kuah Nggak ada yang ada juga soal ya Selalu hadapi masalah itu dengan seniman Jadi semayapus Solusion Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi gitu kan ya Ini soalnya kayak gini Berikut adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru Kecuali bla 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 A. Pedagogik B. Kepribadian C. Sosial D. Profesional E. Akademik Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui bahwa tidak sembarangan untuk kita bisa menjadi seorang guru Ya Karena untuk menjadi seorang guru itu kita harus memiliki setidaknya ada 4 kompetensi Ada 4 kompetensi yang harus kita miliki untuk menjadi seorang guru Nah dimana kompetensi ini diatur dalam undang-undang Ini disini diatur dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2017 Jadi ada Permendikbud nanti Permendikbud Permendikbud Sorry bukan Permendikbud Jadi mengenai kompetensi guru ini diatur dalam Permendiknas Permendiknas gitu ya nomor 16 tahun 2017 Dimana ini isinya tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru Jadi isinya tentang standar kualifikasi-kualifikasi-kualifikasi akademik Akademik Dan kompetensi guru sekia guru gitu ya Kompetensi guru Nah dimana pada Permendiknas nomor 16 tahun 2017 ini Guru itu harus memiliki 4 kompetensi Satu adalah pedagogik Nah ini betul berarti Kedua harus memiliki guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian Kemudian juga guru juga harus memiliki kompetensi sosial Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya juga Guru itu harus memiliki kompetensi profesional Nah jadi yang tidak termasuk dalam undang-undang nomor 16 tahun 2018 ini berarti kompetensi akademik ini gak masuk ya Yang ada itu kualifikasi akademik bukan kompetensi begitu kawan-kawan ya Understand? Iji-ji? Sedih-sedih? Mantap Kalau mantap Next Number 2 Number 2 ini kayak gini soalnya nih Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam Artinya berarti kita harus menguasai kalau menjadi guru Ini kita harus menguasai materi secara luas dan mendalam Yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah Materinya materi kurikulum mata pelajaran di sekolah Dan juga subtansi keilmuan yang menaungi materinya Merupakan pengertian dari kompetensi Nah berarti A pedagogik B kepribadian C sosial D profesional E akademik Nah berarti dari keempat kompetensi yang tadi itu ada definisinya kawan-kawan ya Dan untuk soal kasus ini dia masuknya karena ini penguasaan materi Berarti itu masuknya ke kompetensi profesional kawan-kawan ya Jadi yang dimaksud dengan kompetensi profesional itu adalah kompetensi Dimana guru itu harus menguasai materi Kalau gak menguasai materi itu gak bisa dikatakan sebagai guru gitu kawan-kawan ya Belum sah belum resmi berarti diantaranya ya Harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam Yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah Dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya Gitu kawan-kawan ya Jadi ini untuk kasus ini berarti definisi dari kompetensi Pre-pre-pre-po Profesional Kok pre-pre Profesional I'm sorry ya salah yang ngetik I'm sorry Siapa yang ngetik? Saya berarti salah Saya I'm sorry ya Kemudian kawan-kawan juga perlu kita ketahui Ini kalau dimensi Kan ada 4 kepertensi Ini guru tuh ada 4 yang kita miliki nih sebagai guru nih Nah Satu kompetensi pedagogik Dua keperibadian Tiga kompetensi sosial Dan empat profesional Profesional definisi yang udah ada nih Nah kawan-kawan kalau mau tau Definisi dari kompetensi pedagogik itu apa Boleh disini sebagai tambahan wawasan pengetahuan gitu ya Kita tulis aja disini Yang dimaksud dengan kemampuan pedagogik itu Atau kompetensi pedagogik itu adalah Pemahaman guru Pemahaman guru Pemahaman guru Terhadap persa didik Itu kawan-kawan Terhadap persa didik Bahasa sederhananya sih sampai sini udah cukup sih ya Jadi pemahaman guru terhadap persa didik itu dimasuknya Kompetensi pedagogik kawan-kawan Kemudian juga perancangan dan pelaksanaan pembelajaran Terhadap perancangan Perancangan Dan pelaksanaan pembelajaran Pelaksanaan Pelaksanaan Pembelajaran Gitu kawan-kawan ya Jadi ternyata sebelum guru itu memberikan materi kepada persa didiknya Guru itu harus merancang terlebih dahulu pembelajarannya Termasuk pelaksanaan pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa Agar apa? Agar hasil belajarnya, hasil pembelajarannya berkualitas gitu kawan-kawan ya Nah harus dirancang Kemudian itu masuknya ke kemampuan atau kompetensi pedagogi kawan-kawan Kemudian juga di samping itu guru harus mengevaluasi kawan-kawan Mengevaluasi Ada evaluasi hasil belajar Apa yang sudah diberikannya oleh guru nih Metode atau model pembelajar yang sudah digunakan oleh guru ini berhasil atau belum nih Gitu Makanya harus ada evaluasi Makanya itu suka ada Kalau kita dulu masih sekolah di ya Masih sekolah gitu ya Masih duduk di bangku SMA Itu kan suka ada ujian semester gitu kan Seterganjir, sergenap itu maksudnya tujuannya untuk evaluasi hasil belajar gitu kawan-kawan Dan pengembangan persa didik Dan pengembangan 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 persa didik Untuk mengaktualisasikan Mengaktualisasikan Berbagai potensi Berbagai potensi yang dimilikinya Berarti ini Kemampuan guru harus bisa seperti itu tuh Yang dimilikinya Harus bisa kesana Guru itu harus pandai Membaca Kemampuan apa sih yang dimiliki oleh pesa didik itu Jadi pokoknya intinya pemahaman guru terhadap pesa didik gitu ya Mulai dari pelaksanaan Kemudian Baik itu mengenai potensinya Kemudian kelebihannya Siswa nih lebihnya dari apa Kemampuan-kemampuan belajarnya seperti apa gitu ya Kemudian di samping itu juga Guru harus bisa merancang pembelajaran Kenapa? Agar pembelajarannya berkualitas gitu Berhasil ya Dan terakhir guru itu harus melakukan evaluasi terhadap Hasil pembelajaran gitu Apakah metode dan mode yang digunakan sudah tepat atau belum gitu Kalau belum berarti ganti lagi metode Kalau sudah berarti ya tingkatkan lagi dengan metode yang lebih bagus Gitu kawan-kawan ya Mengenai definisi kompetensi pedagogi Kemudian berikutnya ada kompetensi Yang ini yang kedua Yang ketiga itu adalah kompetensi apa Kompetensi Sosial dulu lah Sosial Apa ya What is meaning kompetensi sosial misalkan Apa yang maksudnya kompetensi sosial Kompetensi itu kayak gini Yaitu kemampuan guru Nih kawan-kawannya Kemampuan guru Untuk berkomunikasi Nah Berkomunikasi 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 A gitu kan Dan bergawa Guru itu harus bisa berkomunikasi Juga bergawa Dengan siapa Secara efektif Bergawanya ya Secara efektif Dengan peserta didik Ya dengan peserta didik dong Juga dia selain dengan peserta didik Guru juga sepandari berkomunikasi dengan Sesama pendidiknya Sesama guru lagi Jangan PBB Apa betem Betem gitu ya Apa bisu-bisu Jadi Ngombrong Harus ngombrong Ada diskusi Ada komunikasi Kemudian Tenaga pendidikan Tenaga Kependidikannya Tenaga kependidikannya Yang kita kenal dengan TU Gitu ya Kependidikan Orang tua Juga orang tua siswa Harus akrabas Bisa komunikasi Atau wali peserta didik Wali peserta didik Peserta didiknya kita suka pakai PD Dan masyarakat sekitar Dan masyarakat sekitar Gitu kawan-kawan Jadi guru itu Di samping Dia menguasai materi Yang akan diberikan kepada siswa Atau peserta didik Yaitu dimensi profesional Guru juga harus bisa berkomunikasi Berkomunikasi dan bisa bergaul Secara efektif dengan siapa Ya dengan peserta didik Dengan guru Dengan tempat kerja Kemudian dengan tenaga kependidikannya Yang kita kenal dengan TU Dengan orang tua siswa Peserta didik Masyarakat sekitar Jadi intinya guru itu Harus bisa berkomunikasi Dan bersosialisasi Dengan lingkungan sekitar Begitu kawan-kawan Jangan Jangan kita hanya Tadi itu ya PBB Gitu ya Jangan sampai PBB Semuanya diem Harus ada komunikasi Tingkatkan silaturahmi Karena komunikasi itu kan Silaturahmi juga Kalau kita Jaksirulah Silaturahmi Insya Allah nanti rezekinya juga banyak Begitu kawan-kawan ya Jadi Guru harus memiliki Kompetensi sosial Itu yang ketiga Dan yang terakhir Kompetensi yang tadi Itu adalah kompetensi kepribadian Nah Guru juga harus berkepribadian Kawan-kawan Berkompetensi kepribadian Bahaya nanti Kalau guru Tidak memiliki Kompetensi pribadian Nah Apa yang dimaksud dengan Kompetensi pribadian Kalau keperibadian itu adalah Kemampuan Personal Kemampuan Personal Kayak gitu ya Personal Yang mencerminkan 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 apa? Kepribadian dong Kepribadian 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 Yang mantap Oke Mantap Steady Yang steady Dan stabil Kawan-kawan Gitu ya Nah Dewasa Guru juga harus dewasa Kemudian Arif Berwibawa Berwibawa Dan ini yang paling berat nih Menjadi Menjadi Teladan Menjadi Teladan Teladan Bagi Bagi Peserta didik Dan Berahlak mulia Itu ya Kawan ya Antaranya ya Berahlak mulia Yang paling berat itu adalah Menjadi teladan Karena Guru itu adalah Harus digugur dan ditiru Gitu kawan-kawan Berarti intinya harus menjadi teladan Itu yang berat Itu ya Kenapa? Orang tua adalah guru Untuk anak-anaknya Bagaimana orang tua bisa menjadi teladan Untuk anak-anaknya Gitu Kakak adalah guru Untuk adik-adiknya Begitu juga guru adalah guru Untuk Peserta didiknya Nah Dan Salah satu hal yang paling suatu itu Udah menjadi teladan Kita diantara Krisisnya sekarang Keteladanan Gitu di Bangsa kita ini ya Kenapa? Karena Pemimpin yang Bagus Yang bagus itu adalah Pemimpin yang Mempunyai Jiwa teladan Gitu ya Jadi Di samping kita menguasai materi Untuk menjadi guru itu Kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi Kemudian juga kita harus dalam prosesnya juga harus bisa merencanakan Merancang prosesnya Agar prosesnya berkualitas Yang nantinya nanti kita akan mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan Gitu ya Dan yang tidak kalah pentingnya juga Itu harus memiliki kepribadian yang Bijaksana Arif Ya gitu berwibawa Mantap Dan juga menjadi teladan Serta berahlak mulia Gitu kawan-kawannya itu Definisi dari keempat kompetensi Andesan? Jiji Jadi mantap Kalau mantap Next Number three Soal nomor tiga nih Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut suku Yang dianut gitu ya Jadi kan nanti kita memiliki peserta didik yang terdiri dari berbagai macam karakter gitu kan Mulai dari suku kepercayaan, keyakinan gitu ya Suku, adat istiadat, daerah asa, dan gender Merupakan dimensi keempatensi guru bidang bla 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 Kita harus bisa menghargai perbedaan itu Sebagai guru itu kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut Nah guru nanti harus terampil dan pandai dalam menghargai perbedaan tersebut gitu kawan-kawan Nah kepandain tersebut ini masuk kepada defensi kompetensi guru bidang apa Nah ternyata ini masuknya ke bedang kompetensi kepribadian Jadi jawaban yang paling tepat itu B Makanya kenapa guru itu diwajibkan untuk kita memiliki empat kompetensi Satu-satunya kepribadian Karena nanti akan beraneka macam gitu karakter peserta didik yang akan kita temui Mulai dari kemampuan dia memahami materi Keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, dan daerah asa Maka guru harus terampil juga dalam menghargai perbedaan tersebut Nah makanya guru harus memiliki kompetensi kepribadian gitu kawan-kawan Andesan, ijiji, steady, salu steady, mantap Lanjut soal nomor 4 Berikut merupakan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 3, yakni untuk berkembangnya peserta didik Kecuali A, beriman dan bertakwa B, berahlak mulia C, sehat D, kreatif E, A, dia Oke kawan-kawan, memang betul adanya bahwa Undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu kan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional Di dalam pasal 3-nya itu tercantum mengenai tujuan pendidikan nasional Di mana bunyinya seperti ini nih Kalau kawan-kawan mau tahu boleh kita langsung tulis aja dulu ya sebagai pembahas Apa, tambahan wawasan pengetahuan nih Jadi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu Ini tahun 2003, lebih tepatnya di pasal 3 Pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional itu pendidikan Pendidikan nasional berfungsi Mengembangkan, mengembangkan Mengembangkan apa? Kemampuan Mengembangkan kemampuan Kemampuan Dan membentuk watak Dan membentuk watak Membentuk watak Oke, membentuk watak Serta peradaban bangsa Serta peradaban bangsa Oke, yang bermantabat Yang bermartabat Bermartabat Gitu kawan-kawan ya Dalam rangka mencerdaskan Dalam rangka mencerdaskan Oke, mencerdaskan Kehidupan bangsa kawan-kawan ya Kehidupan bangsa Gitu kawan-kawan Nah, bertujuan untuk apa? Nih, bertujuan Di sini poin pentingnya nih Bertujuan Untuk berkembangnya Berkembangnya Oke, gitu ya Berkembangnya apa? Potensi peserta didik Potensi peserta didik Gitu Agar menjadi Agar menjadi Manusia Manusia yang apa? Manusia yang beriman Nah, yang beriman Beriman Dan bertakwa Bertakwa Terhadap Atau kepada Tuhan Yang Maha Esa Gitu kan kawan ya Kemudian juga Berahlak mulia Berahlak Mulia Kemudian sehat Berilmu Karena buat apa? Berilmu Kalau tidak sehat Gitu kan ya Berarti harus sehat juga Berilmu Kemudian juga Cakap Dan kreatif 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 Gitu Kreatif nih ya Sorry, tulisan terlalu bagus ya Mandiri Mandiri Dan Menjadi warga negara yang demokratis Dan menjadi Warga negara yang demokratis Serta bertanggung jawab Yang demokratis Demokratis Serta Bertanggung jawab Gitu kan kawan Bertanggung Jawab Gitu kan kawan ya Jadi ternyata Tujuan sebetulnya pendidikan itu Tujuan pendidikan nasional itu Tercantum di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 ini Pasar 3 nih Ternyata tujuan utamanya adalah Menjadikan mereka menjadi Manusia-manusia yang beriman dan bertakwa Kepada siapa? Kepada Tuhan yang maesha Gitu kawan-kawan ya Ini yang terlupakan oleh kita Gitu ya Jadi gitu kawan-kawan ya Ternyata Oh Tujuan utamanya adalah Menjadikan mereka manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan yang maesha Kemudian tujuan berikutnya Menjadikan mereka berahlak mulia Itu yang penting ya Sehat, berilmu, cakap Kreatif, mandiri Dan menjadi warga negara yang nemokratis Serta bertanggung jawab Itu tujuan utamanya Berarti kalau sudah diraih ini semua Maka Tujuan pendidikan nasional Sudah tercapai Insya Allah Dan kita tinggal beruah aja kehadapan Al-Sumantara Ya Mudah-mudahan Para pejuang pendidikan gitu ya Yang sedang mencerdaskan kehidupan bangsa Bernegara Agar dimudahkan oleh Allah Dalam urusannya Untuk mencapai tujuan yang mulia ini Karena tujuan ini sangat mulia sekali ini Keren sekali ini Menjadikan generasi yang berahlak mulia Berarti ya beriman dan bertakwa Gitu kawan-kawan ya Oh berarti kalau begitu Yang tidak ada apa? Beriman dan bertakwa itu Jelas ya Berhak mulia juga Iya Sehat Iya Kreatif Yang ada ini Tidak masuk ke dalam Tujuan pendidikan nasional Yang diceritakan disini Tidak ada Di pasar 3 ini Gitu kawan-kawan ya Berarti jawaban yang paling tepat Itu yang karena yang Kecuali yang ditanyakan Berarti yang Begitu kawan-kawan Terima kasih sudah menonton Mang Akil mengucapkan selamat belajar Semoga berhasil Amin See you next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax